Sebuah kapal motor pencari ikan hangus terbakar di Pelabuhan Pendaratan Pantai Mayangan, Probolinggo. Api diduga berasal dari Korsleting Listrik. Kobaran api menghanguskan sebuah kapal motor pencari ikan di Pelabuhan Pendaratan Pantai Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Kebakaran yang terjadi sejak Senin Dini hari ini terus membesar hingga menghanguskan seluruh bagian kapal. Api diduga berasal dari Korsleting Listrik. Jadi kejadiannya mulai dari jam 1 lebih 10 tadi malam. Itu sebabnya kurang tahu mungkin ya ada Korsleting dari listrik mungkin. Lima mobil pemadam dikerahkan untuk mengendalikan api yang masih membara di kabin bahan bakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, Ainews melaporkan.